Halo semuanya, balik lagi sama saya Dr. Luki, spesialis anak. Jadi beberapa hari yang lalu, saya post di Reels di Instagram saya. Yang ini nih, ya yang ini. Nah di Reels itu, saya sampaikan bahwa Idai tidak merekomendasikan bayi di bawah 6 bulan, tetap armatari langsung karena meningkatkan risiko kanker kulit. Saya juga bilang bahwa kalau jemur bayi itu nggak ada hubungannya sama bayi kuning. Terus saya lihat nih, pada heboh, banyak banget yang komen. Kalau dari kolom komentar, saya lihat juga ada sih yang berapa ibu yang sudah paham mengenai bayi kuning. Tapi saya lihat juga, masih ada beberapa ibu yang masih bingung. Tuh, dok, gimana nih si A nyanyain jamur, si B bilangnya jangan. Jadi saya pakai yang mana nih? Jadi bayi kuning tuh sebenarnya diapain sih dok? Perlu dijemur atau enggak? Nah, jadi biar jelas, biar clear ya kan, saya buat ini video khusus untuk bahas tuntas masalah bayi kuning. Saya harap melalui video ini, ibu-ibu, bapak-bapak, ataupun siapa aja yang nonton, bisa paham. Kenapa sih bayi itu bisa kuning? Kalau bayi kuning harus diapain? Apa bahayanya kalau didiemin? Ada enggak sih kuning yang enggak bahaya? Dan seterusnya. Satu persatu pertanyaan itu akan saya jawab di video ini. Oke, tanpa lama-lama lagi, kita langsung ya. Masalah bayi kuning, kita bahas. Let's go! Oh iya, lupa ingetin. Yang belum subscribe, langsung aja klik subscribe dan loncengnya ya. Follow saya juga di Instagram. Nih, link-nya ada di deskripsi. Jangan rugi deh, saya update info terus setiap minggu. Thank you! Oke, kita jawab pertanyaan yang pertama. Seberapa sering penyakit kuning pada bayi? Oke, kalau kita lihat dari datanya, untuk bayi yang cukup bulan, itu punya kemungkinan terkena penyakit kuning hingga sekitar 60%. Ibaratnya 10 bayi lahir secukup bulan, 6 dari 10 itu bakal kena penyakit kuning. Jadi, lumayan sering sebenarnya kuning pada bayi ini. Beda lagi kalau misalnya bayinya prematur, kemungkinan kuningnya naik dia sampai 80% kali. Nah, jadi jelas ya. Kenapa sih makin meningkat? Karena memang hati atau liver, bayi prematur itu belum sempurna bayi cukup bulan. Makanya lebih tinggi kemungkinannya kuning pada bayi prematur. Nah, memang hubungannya hati sama kuning apa dok? Liver ya? Maksudnya bukan hati yang lainnya. Liver apa sih hubungannya sama kuning? Oke, saya jelasin. Berarti sekarang kita bahas pertanyaan yang kedua. Oke, pertanyaan yang kedua. Kenapa bayi bisa kuning? Oke, jadi bayi itu bisa kuning karena ada zat di dalam darah yang kadangnya meningkat dari normalnya. Nama zat itu adalah bilirubin. Bilirubin punya pigment warnanya kuning. Makanya kalau kebanyakan di darah, dia bisa buat kulit jadi kuning. Nah, lalu pertanyaan yang terikutnya. Dari mana sih asalnya si bilirubin ini? Jadi gini, saya jelasin pelan-pelan karena agak panjang. Oke, kita kan punya darah nih. Dalam darah itu ada banyak sel. Salah satunya adalah darah merah. Sama kayak kita, si sel darah merah itu nggak hidup selamanya. Dia bakal dipecah. Entah itu karena memang umurnya sudah habis, atau karena ada sesuatu yang memaksa darah itu dipecah lebih cepat dari seharusnya. Nah, salah satu hasil dari pemencahan sel darah merah itu adalah bentuknya bilirubin. Oke, stop dulu tuh. Habis ini udah paham ya. Itu adalah asal mula dari bilirubin. Sekarang jadi pertanyaannya. Lah, kan emang normal darah kecah. Terus, kenapa bilirubinnya meningkat? Nah, bilirubin meningkat ini penyebabnya banyak. Ya, saya jelasin beberapa penyebab peningkatan bilirubin yang bayi baru lahir. Ya, yang pertama adalah immaturitas hati. Ya, hatinya belum matur, belum mateng, belum sempurna. Meskipun lahir cukup bulan, hati bayi masih dalam tahap penyemurnan. Satu fungsi hati itu adalah mengolah bilirubin tadi, biar masuk ke usus, bercampur sama ampas-ampas makanan yang sudah dicernak. Dan, keluarlah bersama fesis ketika BHP. Nah, kalau si hati itu kerjanya belum matur, belum sempurna, pembuangan bilirubin ini juga bisa belum sempurna. Dia akan baiklahir ke darah, menumpuk. Jadilah yang membuat bayi jadi kuning. Alasan yang kedua adalah jumlah sel darah bayi baru lahir itu banyak banget. Jadi, waktu itu di dalam perut, karena tali pusar itu darah si ibu, itu ikut masuk ke dalam bayi janin, bercampur lah di situ. Nah, pas bayinya lahir, tali pusar dipotong, darahnya nggak ada dalam keluar lagi. Nah, karena terlalu banyak sel darah merah di dalam tubuh bayi, ya campur nih bayi darah ibu sama darah anaknya. Maka respon tubuh akan memecah sebagian sel darah merah tadi, biar nggak kebanyakan. Nah, balik lagi dari pemecahan sel darah merah itu, makanya bilirubin meningkat. Kuning deh bayi. Alasan yang ketiga, usia sel darah merahnya memang pendek. Usia sel darah merah itu pada dewasa, itu tampakannya sekitar 120 hari, atau 3 bulan. Namun pada bayi baru lahir, itu cuma 60 hari. Atau bahkan, bayi prematur lebih rendah lagi, cuma sampai kaya-kaya sekitar 35 hari. Nah, karena umurnya pendek, jadilah waktu yang singkat, darah merah jadi dipecah. Akhirnya, enak juga bilirubinnya. Yang keempat, adanya ketidakcocokan golongan darah ibu dan bayi. Darah ibu sama darah bayi kan nggak selalu sama nih. Contohnya ibunya A, ayahnya B, anaknya bisa semua tuh. Bisa A, bisa B, bisa O. Nah, kalau yang ini, dari penelitian, lebih sering terjadi pada ibu yang golongan darahnya O positif, terus golongan darah bayinya A atau B. Jadi ketika si ibu O positif ini, darahnya ketemu darahnya bayi yang A atau B, nggak cocok, otomatis tubuh akan membentuk antibody, hancur sel darah bera itu. Nah, jadi makanya darah pecahnya banyak, makanya bilirubinnya meningkat. Alasan kelima kenapa bayi kuning adalah pergerakan usus yang lambat. Lagi kan udah saya sampaikan ya, kalau bilirubin itu harusnya rutin dibuang keluar tubuh melalui usus, bareng-bareng sama kotoran atau fesis. Jadi kalau gerak ususnya lambat, otomatis bilirubinnya akan tertahan. Dan akan terserap kembali ke bilirubinnya. Naik deh bilirubin. Dan alasan yang terakhir adalah masih tingginya siklus usus hati pada bayi baru lahir. Ya ini hubungannya sama tadi dengan gerakan usus yang lambat. Karena lambat, usus hatinya akan menyerap bilirubin lagi. Naik bilirubinnya. Oke, usus udah mulai paham ya, panjang banget tuh. Ngomong tentang kenapa bayi bisa kuning. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah semua bayi kuning perlu mendapatkan penanganan? Sebagian besar, bayi kuning tidak memerlukan terapi. Angka kejadian bayi kuning yang berat itu cuma sekitar 7 persen, sedikit ya. Tapi, atapinya nih, semua bayi baru lahir harus dipantau terus. Dimonitor, jaga-jaga kalau nanti kadar kuningnya terlalu tinggi. Gimana cara pantaunya? Apa aja yang perlu dipantau? Kita jawab pertanyaannya selanjutnya. Kapan harus waspada? Nah ini penting nih. Kalau bayi ibu kuning dan terjadi 5 hal ini pada bayi ibu segera dibawa ke dokter. Satu, nangisnya melengking. Buah, kelihatan lemes banget. Ketiga, nggak mau nyusu. Keempat, ada demam. Yang kelima, ada kejam. Kalau ada 5 gejala ini, jangan ditunggu-tunggu lagi. Atau kalau keamanan itu bisa bahaya. Kasian bayi. Kuning pada bayi, jangan dia nggak premeh. Memang sebagian besar itu aman. Nggak perlu terapi khusus. Tapi kalau kuningnya terlalu tinggi, terus didiemin aja. Efeknya bisa kemana-mana. Kemana aja emang dok. Oke, itu akan menjawab pertanyaan selanjutnya. Apa bahayanya kalau bayi kuning? Jadi, kalau bilirubin tadi terlalu tinggi, kadarnya di dalam darah, efeknya itu bisa sampai merusak otak si bayi. Kalau otak rusak bisa aja mengalami gangguan perkembangan, gangguan pendengaran, gangguan bicara. Kemungkinan terburuknya adalah bisa sampai mencetakkan kematian. Jadi, jangan dia nggak premeh. Selalu pantau 5 gejala yang harus diwaspar tadi. Jangan lengah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Ada nggak cara antisipasinya? Nah, ini nih, yang jadi heboh di release Instagram saya kemarin. Kan, kebiasaan orang kita, dari turun-temurun, diajarin biar bayinya kuning tuh dijemur di buah matahari. Di telanjang, dibolak-balik, kayak apa? Kayak ikan asin. Ngefek nggak? Ngefeknya tuh bukan ke kuningnya ya, tapi malah jadi ke hitam. Bayinya jadi gelap kulitnya. Udah gelap, gosong. Resiko kanker kulit juga meningkat. Nih, saya ajirin cara yang bener untuk mengantisipasi supaya bayinya kulit. Pertama, susuin bayi sesering mungkin. Kalau bayi sering nyusu, susunya akan aktif. Kerja terus, nggak diem. Kalau sus aktif, maka bidrobin akan mudah keluar dari tubuh. Yang kedua, terapi sinar bila terindikasi. Terapi sinar itu, atau fototerapi itu beda ya, sama cahaya matahari. Cahayanya khusus. Dikasih cahaya yang memang diperlukan untuk menurunkan bidrobin pada bayi. Nah, ini baru cara yang tepat, bukan jemur-jemur. Tapi, cara fototerapi itu terindikasi. Nggak semuanya bidrobin naik di fototerapi. Nanti dokter yang nentuin. Kita ada semacam chart-nya gitu. Kalau anak usia 3 hari, bidrobinnya 11, mungkin belum perlu. Tapi kalau udah 18 gitu, bidrobin totalnya itu perlu. Jadi, tergantung seberapa besar dan berapa banyak kadar bidrobin ini. Yang ketiga, screening. Jadi, datang ke dokter itu jangan pas sakit doang. Pas lagi sehat juga dibawa. Gunanya apa? Untuk mencari seandainya ada yang perlu diterapi. Bisa jadi, nggak ketahuan sama ibunya. Nah, kalau dibawa ke dokter kan bisa lebih cepat ditangani. Salah satunya, kita bisa cek bidrobinnya berapa. Kalau terlalu tinggi, ya kita terapi. Cara antisipasi yang terakhir, bisa dengan pantau kenaikan berat badan si bayi. Penting, kalau bayi kuning, tapi nyusunya masih aktif, berat badannya naik terus, kekaitan aktif-aktif aja gitu ya, masih bisa dibilang aman. Tapi kalau berat badannya nggak naik, anaknya lemes, ini juga salah satu tanda bahaya. Jadi, penting untuk pantau kenaikan berat badan. Oke, ini udah banyak banget yang kita pelajari hari ini. Mulai dari berapa sering, kenapa bayi bisa kuning, apa semuanya harus diterapi, kapan harus diwaspadai, bahaya kuning itu apa, sampai kita bahas bagaimana cara antisipasinya. Lengkap, kita bahas tutas bayi kuning. Semoga perjelasan ini bisa membantu ibu-ibu untuk memahami lebih dalam tentang bayi kuning. Biar bisa jadi ibu yang pinter, wawasannya luas. Oke, kalau wawasannya luas, bisa jadi ibu yang sijap. Kalau bayi kenapa-kenapa, langsung tahu apa yang harus dikerjain. Nggak panggil bingung. Nah, kalau kita punya ilmu itu, kita bisa filter saran-saran dari orang di sekitar. Nggak semuanya kita telan gitu aja. Karena kalau salah, kan kasian anak kita. Waktu tuh nggak bisa diperlukan kembali. Hei, capek juga. Oke deh, saya rasa sudah cukup panjang pemasan kita kali ini. Kita cukupkan pembahasan tentang bayi kuning. Kalau ada yang kurang jelas, ada yang mau tanyain, jangan malu tanya di komentar. Tapi dengerin dulu semua video sampai habis. Ya, malu bertanya, sesat di jalan. Oke, Bu? Kalau desa video ini bermanfaat, ayo share video ini ke semua teman-teman ibu, ke grup WhatsApp. Kemarin ada juga tuh yang bilang, mau kirim ke ibu mertua. Ya, nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar, yang penting mau belajar. Itu kuncinya. Oke? Terima kasih semuanya sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sehat selalu semuanya. Saya Dr. Lucky Undur. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Sub indo by broth3rmax